Yang harus buat kita miliki, bahwa kita di Indonesia ini Bineka Tunggalika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu Jadi tidak ada kita merasa bahwa kita yang lebih dari yang lain, semua sama Pastor orang barat, tetapi di sini Menjadi seorang yang memang sama dengan kita Beliau berusaha untuk belajar bahasa Indonesia Begitu juga kita harus mampu meningkatkan diri kita Seperti binatang bunglon, bunglon itu bisa berubah warna Di mana tempat dia berada Jadi kita pun harus demikian Begitu kita berada di Jakarta, kita harus mampu menguasai Jakarta Ketika kita berada di Pontianak, kita harus mampu beradaptasi dengan Pontianak Jadi budaya-budaya kita mungkin yang tidak cocok di bawah ke sana Kita harus untuk seimbangkan Sehingga kita bisa hidup beradaptasi dengan mereka Sebagai contoh, kita ini bukan berbicara tentang kesukuan dan keagamaan Banyak misalnya orang-orang yang dari luar masuk ke Kalimantan Barat ini bisa lebih sukses Tetapi misalnya orang-orang yang asli di sini tidak sukses Kenapa itu? Bukan karena apa-apa sebenarnya Karena kemauan Karena kerja keras Untuk mau berhasil Nah itu contohnya Jadi kita tidak perlu malu untuk mencontoh Hal-hal yang baik yang dikerjakan orang Jadi saya ingin juga orang-orang di sini semuanya maju Kemudian yang terakhir adalah Kecadarasan spiritual Kalau kita tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus Pasti kita akan celaka baik di dunia maupun di akhirat Nah untuk itulah Pastor sebagai gembala kita Setiap hari Agar kita selalu mengikuti apa jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Itu merupakan inti dari semuanya Karena di dalam kecerdasan spiritual ini Ada kecerdasan sosial Ada kecerdasan intelektual Ada kecerdasan emosional juga Jadi itu Rekan-rekan yang simen dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan hari Minggu Ini yang disampaikan sebagai perkenalan juga Dari saya Mohon saya juga diterima Sebagai warga baru di Kabupaten Sanggau ini Itu saja yang ingin saya sampaikan Terima kasih semuanya Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus